Importer terbesar di dunia ini, China. Untuk itu, petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petroyuan mulai mengemukah. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga. Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya import dari kedua negara itu bebas biar masuk. Mungkin kita akan bersatu itu, kita akan lebih teguh. Terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Terima kasih Pak Endro. Common currency memang jauhlah sikit. Kalau EU pun mungkin masa terlalu panjang, terjuru. Tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Kerjasama yang benar-benar erat. A common concerted effort. Satu strategi bersama. Mungkin kelapa sawit. Indonesia sekitar 68% keluarannya. Yang kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu, itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang. Karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit. Renewable energy. Itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan. Mengetuai Chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan. Untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan. Supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan. Dan apa yang perlu kita lakukan, kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Hal-hal ini untuk negara Cina. Saya setuju. Dia tak boleh mempunyai kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s, yen meningkat. Sekarang yuan meningkat. Jadi kita mahu terus melepaskan dolar. Itu pun risiko juga. Saya bukan ada ekspertis dalam bidang ini. Ini urusan Tukul Samsul. Banker ini dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya, kita harus mengambil kira pandangan mereka. Dan sejauh mana dalam basket of currencies ini. Untuk kita gunakan yuan, yen, dolar, umpamanya. Atau euro. Ini yang disebut basket of currencies. Dan tidak totally dependent on the dollar. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Itu satu kenyataan, realitasnya. China berkembang. Walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil. Harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik. As a trading nation. Terima kasih.